Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Selamat Sejahtera Bagi kita semua Jumpa lagi teman-teman Dengan channel Sepeng Pamri Pada kesempatan kali ini Kita berada di Hutan Alaspurwo Di Kabupaten Banyuwangi Teman-teman ya ini Di Banyuwangi sebelah selatan Paling selatan Jadi Alaspurwo ini Terkenal banyak goanya Teman-teman Dan disini juga Terdapat Banyak Tempat-tempat keramat Jadi orang-orang yang Bertirakat dari Daerah manapun pasti Akan ke Alaspurwo ini teman-teman ya Seperti apa Mari kita lihat bersama-sama Jadi ini teman-teman ya Ini kita sudah sampai di Gua istana teman-teman Coba kita masuk Bersama-sama teman-teman ya Seperti apa penampakannya Bersama-sama teman-teman ya Jadi ini ya teman-teman ya Yang dinamakan dengan Gua istana Gua tempat Para leluhur Orang-orang sakti Berkumpul Dia kini Sampai sekarang pun Beliau-beliau masih Berada di sekitar sini Teman-teman ya Ini namanya Gua istana Aura-aura mistis Teman-teman ya Sangat kental disini Jadi disini Banyak juga pengunjung Yang ingin Sekedar melihat Gua ini teman-teman ya Disini juga banyak Monyet Jadi anehnya disini tuh Monyetnya tidak takut Dengan para pengunjung Teman-teman Jadi kenapa Teman-teman ya Dinamakan gua istana Karena Gua inilah yang Paling Banyak Teman-teman Maksudnya Banyak itu Banyak orang-orang sakti Yang Bertirakat Dan berkumpul disini Sampai sekarang Teman-teman Disini Para Pesiarah itu Dari mana-mana Teman-teman Dari Bali Pokoknya seluruh Indonesia Rata-rata kesini Semua teman-teman Ada yang sekedar Untuk berdirakat Ada yang sekedar Ngalap berkah Teman-teman Jadi ini teman-teman Dalamnya penampakan Dari gua istana Jadi dia gini Sampai sekarang pun Bapak Soekarno Pangeran Dipanegoro Supriyativ Semua Disini teman-teman ya Pokoknya orang-orang sakti Itu disini semua Teman-teman Sampai sekarang Bagi beliau-beliau Yang bisa melihat Teman-teman Ini Ada Kebetulan Ada juga Orang dari Bali Teman-teman ya Sekitar Lima orang Teman-teman Jadi disini Juga ada Ininya Orang Hindu Teman-teman ya Jadi ada Tempat sesacennya Juga disini Teman-teman ya Jadi ini teman-teman Ya ini orang-orang Bali Jadi mereka infonya sudah hampir seminggu teman-teman ya di goa ini Nah itu nampak itu tempatnya orang nyadran Kalau orang Banyongi bilang itu nyadran Tapi itu tempatnya sesajen teman-teman ya Jadi karena pencahayaan kurang terang teman-teman ya Ini tempatnya Jadi tempat yang paling sakral di goa ini teman-teman ya ini Lokasinya disini Bagi teman-teman yang ingin bersiarah ke daerah Alaspurwo teman-teman ya Tepatnya di goa istana ini Jadi dari tempat parkir itu kurang lebih 3 km teman-teman ya jalannya Karena di Alaspurwo itu kendaraan tidak bisa masuk teman-teman kecuali petugas Seperti orang mancing itu bisa teman-teman ya Motornya dibawa masuk Jadi harus siapkan fisik dan mental teman-teman ya Kalau ingin kesini Ini goa istana teman-teman ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah dari goa istana ini kita akan menelusuri ke goa Madangkoro teman-teman ya Seperti apa goa Madangkoro? Tonton kami di episode selanjutnya teman-teman ya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!